Baik, selamat pagi Tribuners. Penila suasana terkini di lokasi kejadian tiga bangunan yang lulus terbakar di Tanyi Besari, Terupat dari Sumedang. Baik, guntut dari peristiwa kebakaran ini listrik di kawasan Tanyi Besari atau Kelami Padam Total. Dan hingga saat ini petugas dari PLN masih melakukan perbaikan. Baik, dapat kami sampaikan kembali peristiwa kebakaran yang terjadi tadi pagi ini menghangutkan 15 unit kendaraan. 12 unit diantaranya sepeda motor dan 3 unit mobil. Pak, ujim Pak. Pak, ini yang Padam, Pak, berapa wilayah, Pak? Satu wilayah mencakup wilayah Busun Pasar, Jiromet sebelah, Kawi Luka sebelah, kawasan Pasar Tanyi Besari mati total. Berarti saat hampir dua desa, Pak? Satu desa. Satu desa, ya? Ya, kemudian sebelah-sebelah. Hampir separohnya, ya Pak? Ya, separoh. Pak, ini proses perbaikan, Pak? Butuh waktu berapa lama, Pak? Ya, paling satu jam sampai dua jaman lah. Soalnya kapal jalur utama dari PLN-nya putus semua. Jadi perlu penyambungan dulu. Pak, berapa personil, Pak, yang dikerangkan, Pak? Sekarang personil lumayan banyak, sekitar 10 orang. 10 orang. Pak, kalau yang terbakar, Pak, instalasi listrik, apa saja, Pak? Paling aset PLN, kabel, sama KWH meteran dua. Kalau gardunya? Gardunya enggak, aman kalau gardu. Soalnya buat gardu listriknya di sebelah atas sudah jauh. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, untuk warga yang terdampak pemadaman ini, Pak? Ya, semoga dikasih kesabaran, dikuatkan, tanda ada musibah, kan enggak tahu lah kalau musibah, mah. Semoga cepat-cepat terbangun lagi lah. Kalau bagi warga yang terdampak pemadaman listrik? Ya, kalau untuk terdampak pemadaman listrik, Pak, ini ada kejadian pemakaran, jadi dimatikan tetap semua buat warga sekitaran yang pasokan listriknya dapat dari pasar. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Iwan. Selaku. Selaku teknisi lapangan. PLN Tanyuksari, ya Pak? PLN Tanyuksari. Tuan Pak Iwan. Sama-sama, Pak. Tuan Pak Iwan. Terima kasih telah menonton